Pemerintah Kabupaten Kebumen yang dimotori oleh bagian perekonomian SEPDA Kebumen melaksanakan rapat koordinasi kegiatan bidang penegakan hukum dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT tahun 2022. Rakor dilaksanakan Kamis 24 Februari 2022 di ruang Sekar Alit Meeting Room Fev Hotel Sidakaya, Cilacap. Rakor diikuti oleh 5 OPD pengampu DBHCHT di lingkungan Pemkap Kebumen, yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pariwusata dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Perdagangan Kooperasi Usaha Kecil dan Menengah, Satuan Polisi Pamung Praja, dan bagian perekonomian dan sumber daya alam SEPDA Kebumen. Rakor menghadirkan arah sumber dari KPP Beacukai Tipe Madia Pabean Cilacap. Dalam materinya, Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan KPP Beacukai Tipe Madia Pabean Cilacap, Indra Gunawan Banaraja, menyampaikan tentang porsi peruntukan DBHCHT. Selain itu, Indra Gunawan juga mengatakan, dalam penegakan hukum terkait pemberantasan rokok ilegal, lebih mengedepankan pembinaan daripada penindakan. Oleh karena itu, Indra Gunawan mendorong dan akan memfasilitasi produksi rokok ilegal yang ada di wilayah Kabupaten Kebumen menjadi legal. Sementara itu, dari bagian perekonomian dan sumber daya alam SEPDA Kebumen, Mugi Handayani menyampaikan pelaksanaan DBHCHT tahun 2022 yang dikelola oleh 5 OPD pengampu untuk mengutamakan pada sosialisasi gempur rokok ilegal, promosi rokok legal produk rokok Kebumen, dan pemasaran rokok legal Kebumen. Dari Cilacap, Tim Liputan Rati TV memberitakan.